Intro Selamat pagi Saudara Kompas TV kembali lagi bersama saya Sindy Tanya dalam program Sapa Lampung. Hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu transportasi di Indonesia yang memang sudah cukup dikenal di Indonesia. Telah hadir bersama saya orang nomor satu di jajaran PT Kereta Api Indonesia Tanjung Karang. Ada Bapak Sultan Hasadudin. Selamat pagi Pak Sultan. Selamat pagi Pak Jindy. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini Pak Sultan. Sama-sama, hormatan bagi saya bisa bersama Pak Jindy di sini dalam acara Sapa Pagi. Baik. Pak Sultan kita berbicara ini Pak Sultan adalah seorang kepala PT Kereta Api Indonesia Cabang Tanjung Karang yang ada di Provinsi Lampung. Pak Sultan kalau kita berbicara mengenai kereta api ini kan salah satu transportasi yang sudah cukup terkenal sekali di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan memang cukup tua di Indonesia. Bahkan masyarakat pun sudah banyak yang kemudian memakainya begitu kan dari dulu untuk bisa berpindah dari satu daerah ke daerah lain terkhusus di Provinsi Lampung. Tapi kalau berbicara mengenai saya tertarik sekali dengan sosok Pak Sultan. Karena beliau ini sebelum menjadi seorang kepala, berangkat dari latar belakang seorang prajurit TNI, Angkatan Laut. Gimana Pak ceritanya bisa berpindah dari seorang prajurit kemudian sekarang ada di tubuh PT KAI, khususnya di Lampung. Seperti apa Pak Sultan? Ya saya sendiri juga bingung, kok bisa gitu. Jadi gini ya Pak Cindi, saya lahir di Jawa Timur dulu ya. Lahir di Jawa Timur. Saya memang dulu awalnya bercita-cita ingin jadi dokter ya. Seperti anak kecil yang lain lah. Namun dalam perjalanannya teman-teman SMA saya ini mengajak saya masuk Akabri. Artinya pada saat itu tidak ada keinginanku sebabnya kita menjadi TNI begitu. Bapak, kita ingin jadi dokter aja dulu. Jadi masuk Akabri dari kampung saya waktu itu, dari SMA saya saja ada 150-an lah orang ya. Itu tahun 1985, itu saya sendiri yang lulus. Masuk. Dari semua yang daftar, pasukan terpilih? Satu kompeten itu saya sendirian. Lulus masuk Akabri tahun 1985. Waktu itu pengetahuan saya tentang TNI atau Akabri pada saat itu, itu sangat minim. Ya saya tahunya kalau di kampung saya yang ada karena jauh dari laut ya, itu adalah angkatan darat. Tapi saya tidak tahu kalau TNI itu ada darat, laut, udara. Dalam perjalanan saya di Magelang atau di Surabaya, saya ngomong-ngomong sama teman-teman saya sama yang daftar ini kan. Ini apa sebenarnya yang dia kan gitu? Saya sendiri tidak tahu. Kalau darat itu sekolahnya di Magelang, kalau laut itu sekolahnya di Surabaya. Jangan lokasi yang berbeda-beda. Iya, beda-beda. Kalau udara itu di Jogja, kalau polisian itu di Semarang. Wah, saya milih laut aja karena sekolahnya dekat dengan kampung saya gitu milih Surabaya. Jadi memang tidak ada apa kesukaan terkhusus, saya mau laut, darat, karena memang jaraknya dekat dengan... Tidak ada. Sebenarnya nilai saya tertinggi waktu itu. Kalau di ranking itu, pertinggi adalah saya itu memenuhi syarat masuk ke polisian. Saya sebenarnya nilainya paling tinggi, polisi nomor dua darat, nomor tiga laut. Nomor empat, udara. Agak minim nilainya. Karena memang tidak ada potongan jadi angkatan udara kelihatannya ya. Jadi begitu, simpel saja. Kalau ditanya, kenapa kau milih laut? Karena sekolahnya ada di Surabaya. Itu aja ceritanya. Airnya sempat menjalani sampai dengan pada tahun? Iya, saya lulus akabri tahun 1988. Oke. Dari 1985 kemudian 1988 ke... Begitu masuk di sekolah di Akademi Angkatan Laut, saya bingung. Bingung. Ternyata angkatan laut itu macem-macem isinya. Begitu saya layar keliling Indonesia, tentara kok di atas laut. Apa pengalaman yang paling berharga, Pak, ketika saat itu? Pengalaman yang paling berharga, Pak, ketika saat itu? Iya, dengan naik kapal gratis ya. Namun, karena pada dasarnya saya ini adalah, bayangan saya seperti tentara di Korambil-Kramil begitu ya. Apakah tidak ada ya tentara di Korambil itu? Akhirnya, wah ada, ada pasukan namanya marinir. Wah, saya akhirnya, saya mendaftarkan diri jadi marinir. Oke. Itu ceritanya. Akhirnya, saya lulus akabri dilantik oleh Pak Arto tahun 1988 menjadi perwira marinir. Wah, luar biasa sekali. Perwira marinir. Perwira marinir. Dengan pangkat letnan 2. Letnan 2, Pak. Iya, umur 22 tahun, saya sudah letnan 2, perwira marinir. Sampai dengan jabatan terakhir? Saya terakhir sebagai direktur logistik pasukan perdamaian dunia di Mabes TNI. Mabes TNI ya, Pak. Oke, dengan apa, kerjenjang karir yang kemudian di titik dari awal, kemudian sampai dengan tadi di Mabes TNI, gak sayang, Pak, sudah menitik karir begitu, terus kemudian kita memutuskan untuk pindah haluan. Iya, ya, menarik memang ini. Jadi, karena saya ini sering tugas ke luar negeri ya. Sekolah saya terakhir, saya di marinir Amerika juga. Saya pernah juga dinas di Eropa, terakhir saya sempat bergaul dengan pejuang Isbullah di Libanon. Pulang dari sana, kebetulan saya punya hubungan baik dengan seorang mayor jenderal. Kebetulan beliunya lebih dulu di kereta api. Beliau terlebih dulu? Saya waktu itu menjabat sebagai direktur logistik pasukan perdamaian dunia itu. Jadi, urusan saya itu mengurus pasukan-pasukan yang akan berangkat ke luar negeri. Saya tidak sengaja, timpun-timpunan sama mayor jenderal ini, ternyata beliau di kereta api. Saya bercanda, loh enak dong tentara di kereta api. Akhirnya, saya dimintai bantuan oleh beliau untuk membantu membereskan Jakarta. Membantu membereskan Jakarta? Waktu itu kereta api tidak seperti... Apa yang dibereskan? Waktu itu kereta api tidak seperti sekarang, Mbak Jindi. Dulu itu kalau bicara kereta api itu masuk stasiun, copetnya ada di situ. Dengan apa? Syarat berbagai masalah tentunya. Iya, bermasalah. Jadi, kondisi sosial waktu yang tidak tertip. Jadi, kumuh. Orang kalau masuk di stasiun itu terbaik di situ. Calonya juga di situ, copetnya di situ, premanya juga di situ. Orang meludah sembarangan. Tidak seperti sekarang ini, ya generasinya Mbak Jindi ini sudah tertip. Kita sangat melihat sekali jauh perbedaannya begitu, Pak Sultan. Iya. Kereta api ini sebagai halaman depan, ya. Saya diberi kepercayaan sama senior saya itu untuk membantu beliau-nya untuk menertibkan Jakarta di lingkungan kereta api. Oke, itu pada tahun? Tahun 2013. 2013. 11 September masih ingat saya. Baik. Artinya, dengan pengalaman sebagai pernah menjadi sebagai prajurit TNI, kemudian juga berpindah, memutuskan untuk berpindah. Untuk, ya, lagi-lagi adalah sebuah pengabdian untuk masyarakat. Betul. Pak Sultan. Betul. Baik. Kita akan sambung lagi, Pak Sultan. Tapi setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.